Barang siapa membangun masjid dari hartanya, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Sakanda Siregar, SAG, merasa terharu dalam sambutannya pada acara peresmian Musola Al-Khoiriyah, Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Acara peresmian, Kamis 21 November 2019, dihadiri oleh Pejabat Struktural Dilingkungan Kan Kemenak Kabupaten Simalungun, Kepala KUA Kecamatan Sekabupaten Simalungun, Pengawas dan Ibu-Ibu Perwiritan Nagori Manik Maraja Sakanda Siregar mengatakan, Kan Kemenak Kabupaten Simalungun sekarang boleh bangga karena punya Musola yang representatif, bagus, dan bersih sehingga siapa saja yang beribadah di Musola Al-Khoiriyah bisa lebih khusyuk Kepala Kan Kemenak Kabupaten Simalungun, berpesan kepada hadirin agar Musola yang telah dibangun diikuti dengan kegiatan yang makmur seperti sholat berjamah, kultum, tadarus al-kuran maupun kajian kitab-kitab, sehingga tidak menjadi ruangan yang kosong Musola Al-Khoiriyah diresmikan secara simbolis dengan pengguntingan pita bunga oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun dan sekaligus penyerahan SK Badan Kenajiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di Nagori Manik Maraja Nah disini pada hari ini sudah terlihat ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul dalam acara peresmian Musola Al-Khoiriyah Nagori Manik Maraja Baik, Musola Al-Khoiriyah ini dibangun pada bulannya berdasarkan bantuan anggaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kemudian sekaligus dibantu melalui misalkan profesi ASN atau PGW Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Dan banyak pihak yang membantu terutama dari masyarakat Nagori Manik Maraja Dan harapan kehadiran Musola yang berada di kompleksan tertua kecamatan Silamanik Dan di sekitar lembaga pendidikan TK Sudah mudahan dapat optimal dalam penggunaannya Terutama dalam meningkatkan iman dan takwa pelaksanaan ibadah di masyarakat Nagori Manik Maraja Kecamatan Silamanik Harapannya Musola ini benar-benar manfaat untuk masyarakat di kecamatan ini Awalnya itu banyak bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Sekitar 35 juta rupiah Ditambah dengan zakat profesi Zakat profesi ini adalah zakat yang dikelola Yang bersumber dari ASN Pegawai Kementerian Agama Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Buat seluruh ASN di Kabupaten Simalungun yang beragama Islam Kiranya gajinya atau pendapatannya dapat dipotong Sesuai dengan ketentuan zakat Yaitu 2,5% dari penghasilan atau dari gajinya Untuk kemaslahatan umat di Kabupaten Simalungun Sudah berapa lama pengumpulan zakat itu Pak? Sekitar 10 tahun lebih sudah terbiasa di Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Dan kita sudah banyak membantu masjid Pendirian musola, pendirian masjid Termasuk wilayah kahean Di Kecamatan Jorlah Ataran Dan insyaallah kita berencana juga akan membangun Satu sarana ibadah berupa masjid Di Kecamatan Pematang Silimah Kutah Mohon doa dan restu dari berbagai pihak dalam umat Islam Agar sarana ibadah dimaksud nanti dapat dipergunakan Terkhusus bagi masyarakat Pematang Silimah Kutah Dan juga bagi para musafir Yang dalam perjalanan sangat membutuhkan sarana ibadah Sementara KUA, Kecamatan Sidamanik, Haji Sumarno, SAG, MM Dan juga sebagai Ketua Pembangunan menjelaskan Sebelumnya untuk pendirian musola al-huriyah ini Berawal dari bantuan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Besar 35 juta Kemudian hasil musawarah masyarakat Ketua Pembangunan Agama Raja Untuk membangun mendirikan musola al-huriyah ini Dan Alhamdulillah bantuan dari pihak-pihak yang lain juga mengalir Sehingga secara keseluruhan hampir tidak ada masalah Dalam pendirian musola al-huriyah ini Baik dari segi bangunan maupun dari segi jana Kemudian kurang lebih selama 9 bulan Selesai pembangunan musola al-huriyah ini Bang, bisa tambahkan sedikit Apa lagi yang diperlukan untuk musola ini? Sehat ini setelah peresmian musola al-huriyah ini Dari Panikya juga masih mengharapkan bantuan Untuk pembangunan tempat duduk atau kamar mandi Yang kurang lebih membutuhkan dana 20 juta Peresmian musola al-huriyah Nagori Mani Di rangkai dengan acara peringatan maulid Nabi Muhammad Dengan tausiyah yang disampaikan Al-Ustaj Haji Azrul Aswad Siyaid Akhirnya kalau memberikan sambutan Mungkin sakit harumnya itu Tak banyak yang memberikan sambutan Habis kata-katanya Ini keluar dari bayangan kita semua Sekalian Saya dipinta memberikan tausiyah maulid Tapi sudah terbawa harum duluan Dengan hadirnya musola al-huriyah Kita mulai dari mana lagi tausiyahnya Agak sulit hari ini memberikan tausiyah Dulu saya kepala kuah disini Sekarang tidak kepala kuah lagi Sekarang saya di kantor Kementerian Agama Ada atasan saya disini Ibu tahu Rasanya ceramah di depan atasan Ada tambahan Ikut juga bineku disini Kalau ada disini Ustaz Rasanya kalianlah ceramah di depan bineku Ada kebanyak Ini kata-kata penceramah Kalau kita ceramah di hadapan laki-laki semua Staminanya biasa-biasa aja semangatnya Tapi kalau ada ibu-ibunya Itu biasanya semangatnya naik 30% Kalau laki-laki semuanya gak ada semangat Aku kurang Aku agak malas aku bisa pengajian Pengajian penelitian bapak-bapak Karena memang orang itu tak ngundang Ngakulat Yang banyak bikin pengajian akhbar itu Maka-maka Betul ya bu? Bapak-maka entah apa Kalau laki-laki semua diceramahi kurang semangat Tapi kalau ada ibu-ibunya Kita bilang 30% naik Naik 30% Kalau banyak ibu-ibunya Naik 50% Tapi kalau ada di antara ibu-ibu ini Istri Yawa Tumat 20% Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Mona Lisa, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!